Wow Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Kajet Kang Jumi Channel hari ini akan memberikan informasi Kang Jumi bersama pemerintah desa Sukadaya Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak Hari ini akan meninjau secara langsung lokasi tempat wisata Wisata lokal yang ada di desa Sukadaya Bersama pemerintah desa meninjau langsung lokasi titik wisata Curug ada di kampung Cibangkur ya Untuk akses jalan sementara seperti ini sahabat kajet Jadi dari awal kita masuk itu nanti akan dijadikan pintu utama Ini masih jalan setapak yang menurut informasi Lokasinya sangat menarik dan masih alami sahabat kajet Nah ini nanti akan dijadikan akses jalan utama Pintu masuk menuju ke lokasi dimana adanya air terjun Kondisinya Kerimis Kerimis Cuacanya sedang kerimis Jadi kondisi tekstur jalannya sedikit licin Kondisi jalannya Karena baru saja diguyur hujan Dan saat ini sedang Kerimis kecil Kepala desa bersama jajaran pemerintah desa Sukadaya meninjau Dimana titik air terjun Yang ada di Cibangkur Desa Sukadaya Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak Kondisi akses jalannya masih seperti ini Dan nanti Rencana Jalan ini Yang ada irigasi ini Nanti akan dibuat jambatan Menurut informasi yang didapat Nanti akan dibangun jambatan Karena untuk Saluran air ini berjalan dengan baik Kita lanjut Ke lokasi Suasananya masih dapat Masih alami Masih sangat sejuk Pak lurah desa Sukadaya juga Terlihat langsung meninjau Ke lokasi Dimana titik adanya air terjun Jalan Jalannya seperti ini Jalannya masih Original Original Belum terbangun Meninjau langsung Dimana titik Adanya air terjun Milik Desa Sukadaya Yang harus di Kembangkan Agar Pertumbuhan ekonomi Ekonomi desa Bertambah Dengan adanya Tempat wisata lokal Jalannya masih seperti ini Terima kasih 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 Karena kondisi Kondisi jalannya Baru saja diguyur hujan Dan kondisi saat ini Gerimis Kondisi tekstur jalannya Sedikit licin Dan harus menggunakan APD Dan menggunakan Tongkat ya Agar tidak terjadi Hal-hal yang Tidak diinginkan Dan rencana Peninjauan ini Akan Diajukan Ke Kementerian Pariwisata Jadi Jalannya seperti ini Sahabat saja Kita harus berhati-hati Karena tekstur jalannya licin Nah saat ini Kang Jumi mau Meninjau bersama Kepala desa Dan juga Forum dari KSDI Kalau tidak salah tadi Akan meninjau secara langsung Lokasi Dimana Adanya Tempat wisata lokal Air terjun Curug Ageng Yang ada di Desa Sukadaya Tepatnya ini ada di Kampung Cibangkur Yang kondisi Tempat wisata ini Masih Belum tersentuh Dan Rencananya Akan Dilestarikan Oleh pemerintah desa Bersama Kepala desa Sukadaya Oke Sahabat kajet Ikuti terus Kang Jumi channel Yang saat ini Sudah mulai mendekati Wisata lokal Air terjun Curug Ageng Oke Lanjut Kita ke Lokasi Lanjut Terus bergerak Sahabat kajet Ke lokasi Dimana Adanya Air terjun Yang ada di Desa Sukadaya Nah ini Lokasi dimana Air terjun Curug Ageng Yang kondisi Hari ini Di hari Jumat 3 Februari 2023 Pemerintah desa Sukadaya Bersama jajaran Pemerintah desa Dan juga Pemerintah desa Kepala desa Bersama Stab dan jajaran Bersama KSDI KSDI itu Perkumpulan Dari Satelit Indonesia Yang disana Meninjau Lokasi Titik Tempat wisata Curug Ageng Rencananya Akan Di Ajukan Ke Kementerian Parwisata Bersama Dalam Apoy Gat C** selamat menikmati 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 wisata ini lebih baik, lebih bagus lagi pak untuk tarifnya sendiri nanti pak seperti apa pak nanti pak dari pemerintah desa sendiri kalau untuk tarif sih kita berjalan saja ya yang penting apa namanya bisa terjangkau oleh masyarakat yang lebih terpenting adalah perputaran roda ekonomi dari adanya penjual, warung-warung nanti yang apa namanya akan banyak di sekitar sini kalau untuk tarif sendiri ya kita ini saja berjalan saja di tempat siap